Kota kecil Beginilah detik-detik upaya pencurian uang dalam kotak infak terekam CCTV di Masjid Nurul Insan, Jalan Tengku B, Bukit Raya, Pekanbaru Riau Seorang pria diketahui telah berusia lanjut tanpa berusaha mencongkel uang di dalam kotak infak dan berusaha mengeluarkan sejumlah uang dari dalam kotak infak Namun upaya pencurian itu justru dipergoki oleh garim masjid Atas kejadian itu, warga bersama pengurus masjid membawa tersangka ke kantor Polsek Bukit Raya Kepada polisi, tersangka mengaku terpaksa mengambil uang di kotak infak karena sudah berhari-hari tidak makan Mengingat usia pelaku sudah tua serta tidak ada kerugian dalam peristiwa itu Kasus tersebut akhirnya diselesaikan dengan damai Sehingga proses hukum tidak dilanjutkan Uangnya kemudian diamankan oleh pengurus masjid dan warga setempat Dan itu pelaku dibuat ke proses Bukit Raya Dengan alasan dia sangat butuh dengan uang karena dia beberapa hari tidak makan Dan dia disini kita memanggil juga para pengurus masjid dan warga RWS tempat dan RWS tempat dengan tidak merasa keberatan menerima maaf pada pelaku Dan uang yang pada waktu itu diambilnya sekitar ada 700 ribu Dan uang tersebut sudah dikembalikan kepada masjid tersebut Pelaku untuk sementara kita lakukan pengamanan 1 keliling 4 jam Dan pada saat sekarang akan kita lakukan Dan telah kita lakukan mediasi dan berdua biar-biar tidak melanjutkan ke arah tersebut Oke, lebih lanjut Pelaku tidak dilakukan penahanan serta diminta untuk tidak mengulangi perbuatannya Dari Pekan Baru Riau, Ahmad Ison dan Wahyu Kuala Tehan Terima kasih telah menonton